Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Hadi Lestari NIM 1902211032 Kelas B semester 5 Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kali ini saya akan menaikkan tugas dari Matakulia Pemberdayaan Masyarakat, saya mengambil dari bab 4 yang berjudul Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Matiu menyatakan bahwa Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan kegiatan secara konsisten Karena itu, prinsip akan berlaku umum dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang berangkat Dengan demikian, prinsip dapat dijadikan sebagai lambdasan tokoh yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan Maka, pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip yaitu yang pertama, mengerjakan Artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau melibatkan sesuatu Yang kedua, akibat Artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh baik yang bermanfaat Karena perasaan senang atau puas tidak senang atau kecewa akan mempengaruhi semua semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan di masa-masa yang mendatang Yang ketiga, asosiasi Artinya, setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dalam kegiatan lainnya Sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya Kemudian, lanjut pada pembahasan yang dikemukakan oleh Dahama dan Batnagar pada tahun 1980 Beliau mengukapkan prinsip-prinsip pemberdayaan itu ada dua belas Yang mencakup apa saja Yang pertama itu, satu minat dan kebutuhan Artinya, pemberdayaan harus efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat Yang kedua, organisasi masyarakat bawah Artinya, pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah sejak dari setiap keluarga atau kerabatan Yang ketiga, keragaman budaya Artinya, pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam Yang keempat, yaitu perubahan budaya Artinya, setiap pergiatan pemberdayaan akan menakibatkan perubahan budaya Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya Yang kelima, yaitu kerjasama dan partisipasi Artinya, pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dilaksanakan Yang keenam, demokrasi dalam penerapan ilmu Artinya, dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diperlakukan Yang ketujuh, belajar sambil bekerja Artinya, dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ingin bekerjakan Yang kedelapan, yaitu penggunaan metode yang sesuai Artinya, pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi seperti lingkungan fisik, pembangunan ekonomi, dan nilai-nilai sosial budaya Yang kesembilan, kepemimpinan Artinya, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan atau kepuasannya sendiri Yang kesepuluh, yaitu spesialis yang telatih Artinya, penyuluh harus benar-benar menjadi pribadi yang selalu memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh Yang ke sebelas, yaitu segenap keluarga Artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial Yang terakhir, yaitu kepuasan Artinya, pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapai kepuasan Dan, adanya kepuasan akan sangat menentukan keikutserpaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya Kemudian, yang terakhir, saya akan membahas mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat Karena pasti kalian bertanya-tanya, apa sih tujuan dari dibentuknya pemberdayaan masyarakat ini? Jadi, tujuan dari dibentuknya pemberdayaan masyarakat adalah Yang pertama itu untuk perbaikan pendidikan Better education Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang jauh lebih baik Kemudian, yang kedua adalah perbaikan aksesibilitasi Atau better accessibility Dengan tumbuh dan berkembangin semangat belajar seumur hidup Diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya Utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi atau inovasi Sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan lembaga pemasaran Yang ketiga yaitu perbaikan tindakan Better action Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas Dengan beragam sumber daya lebih baik Diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik Yang keempat, perbaikan kelembagaan Better institution Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan Diharapkan akan memperbaiki kelembagaan Termasuk pengembangan di jaring kemitraan usaha Yang kelima, perbaikan usaha Better business Perbaikan pendidikan, semangat belajar Perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan Diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan Kemudian yang keenam adalah Perbaikan pendapatan Better income Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan Diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya Termasuk pendapatan keluarganya dan masyarakatnya Yang ketujuh yaitu perbaikan lingkungan Better environment Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan secara fisik dan sosial Karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan Apalah pendapatan yang terbatas Kemudian yang kedelapan adalah Perbaikan kehidupan better living Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang lebih baik Diharapkan adalah memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat Dan ini yang terakhir Yang kesembilan yaitu perbaikan masyarakat Better community Yaitu kehidupan atau keadaan kehidupan yang lebih baik Yang dilakukan oleh lingkungan fisik dan sosial Yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula Demikian presentasi saya dalam video kali ini Jika ada kurang saya mohon maaf Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh